Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten ngomong sendiri Dan kali ini kita akan berbicara Di luar nama yang rame Diperbincangkan Di media sosial Di panggung-panggung Pilpres 2024 Kita akan berbicara Dua nama yang Merupakan selain dua nama Yang ramai yaitu Anies Baswedan Dan Ganjar Pranowo Sebelum masuk kedua nama itu Gue mau buka kacamata dulu Gelap Jokes gak jelas, tapi masih efektif Oke, kita akan bahas Dua nama Yang mendapatkan Banyak momentum Jelang Pilpres 2024 Oke, dua nama yang ingin Gue bahas disini adalah Dua menterinya Pak Jokowi Dua orang yang Mendapatkan banyak Tepuk tangan Dan banyak Banyak Apresiasi Gitu ya Dan banyak perhatian Meskipun Dua nama ini Belum memperlihatkan Gelagat Untuk Bermain Atau Bermanuver Untuk Jelang Pilpres 2024 Siapakah Dua nama tersebut Yang pertama Ada nama Mahfud MD Yaitu Menko Polhukan Saat ini Dan yang kedua Adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Yang Lu kemarin Pas G20 Pasti Lihat Beliau jadi Fotografer dadakan Dan itu Rami di semua Media sosial Di semua media-media Membahas tentang Aksi Pak Basuki Tersebut Nah Yang pertama Gue mau membahas Soal Pak Mahfud MD Dulu Kenapa gue bilang Pak Mahfud Merupakan Seorang Tokoh Yang mendapatkan Banyak momentum Ya Kalau kita lihat Backgroundnya Pak Mahfud ini punya Background seorang Profesor Seorang akademisi Ya Di bidang Hukum Tata Negara Kita lihat Duduk di Menko Polhukam Gitu Tetapi Selain Merupakan Seorang akademisi Yang memiliki Latar belakang Akademik Intelektual Beliau juga Punya Rekord politik Yang sangat panjang Beliau pernah menjadi Angkota DPR Pernah Menjadi Menteri Pertahanan Sebelumnya Pernah menjadi Hakim MK Dan sekarang Duduk sebagai Menko nya Pak Jokowi Nah Jalan politiknya Begitu panjang Orang yang Berada di jalan politik Nasional yang Begitu panjang Itu Memiliki Banyak keuntungan Waktu gua ketemu Pak Mahfud Beliau pernah bilang Bahwa Kayaknya Udah 15 tahun lebih Saya Itu menetap Di Jakarta Terus Jarang Keluar di Jakarta Karena Memang Beliau Sepertinya Dapet jabatan publik Terus Dan Jabatan publik Yang beliau Emban Memang Jabatan publik Yang Sangat Strategis Di dalam Pengelolaan Pemerintahan Di level Nasional Nah Jalan politik Yang panjang Itu Membuat Beliau Memiliki Banyak kawan Banyak Kenalan Banyak Rekanan Di dunia Politik Jadi Kalau beliau Punya Maksud Maksud Politik Tertentu Beliau Sudah Tahu Di partai A Harus Menghubungi Siapa Partai B Harus Menghubungi Siapa Di partai A Itu Ketua umumnya Udah gak Percaya lagi Yang masih Ini Tapi Situ Misalnya Dia tahu Perubahan Perubahan Konstelasi Itu Karena Memang Dilingkar Elit Nasional Yang mana Kalau lu Udah Dianggap Sebagai Orang Lama Informasi Informasi Begitu Pasti Cepat Tersebar Cepat Untuk Dapatkan Dan Pak Mahfud Berada Di dalam Lingkar Itu Berada Dalam Circle Itu Dalam Waktu Yang sangat Sangat Panjang Yang membuat Beliau Memiliki Jaringan Jaringan Yang Valid Yang memiliki Credensiality Yang tinggi Jaringan Jaringannya Pak Mahfud Di berbagai macam Partai politik Berbagai macam Ormas Di tingkat Nasional Dan Membuat Beliau Memang Sudah Diakui Mendapatkan Rekognisi Sebagai Bagian Dari Elit Nasional Tetapi Di sisi Yang lain Orang Seperti Pak Mahfud Itu Juga Ada Adik Yang mengatakan Makin lama Di politik Selain Makin Banyak Kawan Pasti Juga Akan Makin Banyak Musuh Nah Musuh-musuh Politiknya Juga Pasti Juga Sangat Banyak Orang-orang Yang dirugikan Oleh Kebijakan Beliau Orang Yang dirugikan Oleh Sikapnya Oleh Pernyataannya Juga akan Semakin banyak Orang-orang Yang tersinggung Jadi Makin lama Di politik Kita Selain Menabung Dukungan Tentunya 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 Menabung Musuh Nah Ini Juga Hal Yang Dihadapi Oleh Pak Mahfud Nah Dalam Background Ini Kita Ngeliat Apalagi Belakangan Pak Mahfud Mendapatkan Banyak Momentum Banyak Peristiwa Bersekala Nasional Dan Mendapatkan Atensi Besar Dari Publik Nasional Itu Ditugaskan Kepada Pak Mahfud Untuk Menghandlenya Pertama Isu Besar Yaitu Soal Penembakan Polisi FS gitu ya FS Dalam Kasus Sambo Pak Mahfud Dipanggil Ke DPR Dimintai Keterangan Di DPR Dan Beliau Memberikan Pernyataan Jawaban Jawaban Yang Sangat Dialektis Membuat Yakin Banyak Orang Membuat Sosok Beliau Mendapatkan Atensi Yang Sangat Besar Dalam Kasus Ini Dan Juga Banyak Informasi Informasi Yang Disebar Oleh Pak Mahfud Yang Dinyatakan Oleh Pak Mahfud Kemudian Menjadi Perbincangan Di Nasional Misalnya Kasus Ini Juga Awalnya Yang Menyatakan Ada Kejanggalan Juga Pak Mahfud Salah Satunya Yang Meramaikan Misalnya Soal Konsorsium Judi Misalnya Juga Isu-isu Yang Sempat Juga Menjadi Perbincangan Dimana Itu Berkaitan Dengan Tindakan Tindakannya Pak Mahfud Yang Membuat Isu Ini Menjadi Semakin Mendapatkan Atensi Publik Dan Menjadi Semakin Menarik Di Perbincangkan Dan Lu Lu Kemana Di Indonesia Pada Saat Awal Kasus Itu Semua Orang Pasti Ngomongin Kasus FS Semua Orang Pasti Bicara Soal Kasus Itu Dan Pak Mahfud Sebagai Ketua Kompolnas Sebagai Men Kompol Hukam Berada Di Tengah Pusaran Kasus Tersebut Nah Yang Kedua Pak Mahfud Juga Masuk Di Kanjuruhan Sebagai Tim Mencari Fakta Dan Beliau Ikut Dalam Mengawal Kasus Meninggalnya Supporter Dalam Pertandingan Arema Malang Melawan Persebaya Ini Yang Banyak Sekali Korban Ratusan Jiwa Dan Pak Mahfud Juga Terlibat Di Dalam Situ Nah Yang Menarik Juga Baru-baru Ini Soal Analog Switch Off Ya Pak Mahfud Menurun Apa Turun Dan Muncul Kembali Dan Berhadapan Dengan MNC Pak Aritanu Nah Juga Hal Ini Menjadi Momentum Bagi Pak Mahfud Jadi Banyak Momentum Momentum Hukum Yang Terjadi Jelang 2024 Ini Dan Disitu Pak Mahfud Mendapatkan Momentum Dan Kita Tidak Tau Bagaimana Apakah Pak Mahfud Sadar Atau Tidak Dengan Momentum Momentum Yang Sangat Besar Ini Yang Mana Itu Bisa Dimanfaatkan Juga Oleh Pak Mahfud Untuk Membuat Namanya Jadi Semakin Diperbincangkan Di Publik Nah Selain Pak Mahfud Yang Tidak Kalah Menarik Juga Menterinya Pak Jokowi Yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono Pak Basuki Ini Juga Mendapatkan Momentum Yang Kemarin Eventnya Yaitu G20 Beliau Mendampingi Pak Jokowi Beliau Jadi Fotografer Dadakan Yang Memang Membuat Publik Semakin Melihat Bagaimana Pak Basuki Itu Sebagai Seorang Spontan Seorang Yang Akrab Dekat Dan Menyenangkan Muncul Citra itu Muncul Di Dalam Perhelatan G20 Kemarin Menjadi Salah Satu Tema Yang Menarik Diperhatikan Oleh Publik Bahkan Gue Yakin Lebih Banyak Orang Tahu Pak Basuki Pegang Kamera Itu Ketimbang Hasil Keputusan Rekomendasinya G20 Gue yakin Lebih banyak Yang tahu Soal Pak Basuki Daripada Hasil Kesimpulan Dari Diskusi G20 Tersebut Nah Pak Basuki Merupakan Seorang Latar Belakangnya Adalah Seorang Birokrat Beliau Berkarir Sebagai Akademisi Punya Karir Track Akademisi Karena kuliah Sampai Doktor Dari S1 Di UGM S2 S3 Di Colorado State University Di Amerika Dan Punya Rekord Sebagai Seorang Cendikiawan Karena Menempu Jalur Pendidikan Tapi Di sisi lain Seorang Birokrat Dari bawah Sampai Pernah Jadi Irjen Di Kementerian PUPR Dan Juga Jabatan Terakhirnya Sebagai Dirjen Dirjen Tata Ruang Nah Ini Juga Menarik Bahwa Pak Wasuki Merupakan Seorang Birokrat Satu Dari Sedikit Menterinya Pak Jokowi Yang Punya Latar Belakang Birokrat Ada Kayak Buratno Pak Sahul Yasir Limpo Juga Birokrat Daerah Yang Walaupun Jadi Gubernur Ketika Itu Dan Namanya Melambung Ketika Jadi Gubernur Bupati Gubernur Itu Wakil Bupati Tapi Punya Latar Belakang Birokrat Juga Jadi Pak Wasuki Itu Sedikit Satu Dari Sedikit Birokrat Yang Bisa Duduk Sampai Di Jabatan Menteri Jabatan Tertinggi Jabatan Politik Nah Beliau Beruntung Mendapatkan Momentum Bahwa Beliau Menjadi Pembantu Dari Seorang Presiden Yang Memiliki Orientasi Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jadi Kita Tahu Banyak Sekali Infrastruktur Yang Dibangun Oleh Presiden Jokowi Ya Baik Itu Yang Melanjutkan Ataupun Memang Memulai Di Masanya Pak Jokowi Apapun Itu Tapi Memang Image Publiknya Pak Jokowi Sangat Dekat Dengan Pembangunan Infrastruktur Nah Pak Basuki Selalu Berada Di Sekitarnya Pak Jokowi Selalu Berada Di Sirkelnya Pak Jokowi Karena Memang Itu Menjadi Orientasinya Pak Jokowi Dan Orang-orang Sangat Mempercayai Bahwa Pak Basuki Adalah Satu Orang Yang Memang Sangat Dekat Dengan Presiden Jokowi Stilenya Pak 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 Basuki Ini Dipercaya Karena Di Saat Karir Birokratnya Pak Basuki Terlibat Dalam Revitalisasi Korban Tsunami 2004 Di Aceh Pak Basuki Terlibat Dalam Waktu Awal-awal Jadi Menteri Jadi Orang Yang Mengurusi Soal Lumpur Lapindo Yang Ditugaskan Oleh Pak Jokowi Waktu itu Nah Ini Jadi Match Dua orang Ini Pak Mahfud Dan Pak Basuki Kalau Pak Mahfud Memang Orang Hukum Dan Pak Jokowi Punya Problem Yang Banyak Di Persoalan Hukum Hari ini Makanya Pak Mahfud Muncul Dan Mendapatkan Momentum Sementara Pak Basuki Di Tataran Yang Positif Bahwa Pak Jokowi Punya Orientasi Terhadap Infrastruktur Orang Yang Dipercaya Oleh Pak Jokowi Adalah Pak Basuki Dalam Mengawal Agenda-agenda Infrastrukturnya Itu Nah Puncaknya Kemarin Di G20 Pak Basuki Menjadi Fotografer Dadakan Ketika Mendampingi Pak Jokowi Dan Pak Basuki Berada Di Antara Kerumunan Wartawan-wartawan Jurnalis-jurnalis Yang Meliput Perhelatan G20 Di Bali Kemarin Dan Itu Menjadi Sebuah Tontonan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Apalagi Pak Basuki Tampil Dengan Topi Di Puter Kebelakang Dan Orang-orang Memberikan Atensi Yang Begitu Besar Dan Memberikan Decak Kagum Kepada Pak Basuki Ketika Itu Nah Yang Membedakan Pak Basuki Dan Pak Mahfud Adalah Pak Basuki Karir Politiknya Belum Sepanjang Pak Mahfud Pak Basuki Baru Duduk Di Jabatan Politik Menjadi Seorang Menteri Baru Pada Tahun 2014 Artinya Belum Sampai 10 Tahun Pak Basuki Berkarir Sebagai Seorang Pejabat Yang Duduk Di Jabatan Politik Mungkin Dulu Bersentuhan Dengan Orang Politik Mungkin Dulu Juga Bersentuhan Dengan DPR Misalnya Tapi Yang memang Langsung Berhadapan Dan Bekerja Bersama Ya Baru Dari Tahun 2014 Nah Artinya Karir Politiknya Masih Belum Panjang Memang Belum Terlalu Banyak Mungkin Belum Tersebanyak Pak Mahfud Network Yang Dikenal Oleh Pak Basuki Mungkin Gak Semua Partai Yang Punya Klik Dengan Pak Basuki Yang Baru-baru Ini Kan Dikabarkan Beliau Memiliki KTA PDI Perjuangan Seperti Halnya Yang Di Respon Oleh Sekjen PDI Hasto Kristianto Mengatakan Bahwa Pak Basuki Ditugaskan Untuk Mengkoordinir Indonesia Raya Ada Tekst Omongannya Kayak Gitu Nah Itu Yang Membuat Memang Mungkin Networknya Belum Sebanyak Pak Mahfud Tapi Musuhnya Juga Mungkin Tidak Sebanyak Pak Mahfud Jadi Ini Orang Yang Baru Yang Di Dalam Politik Juga Ya Mungkin Seperti Pak Jokowi Yang Mana Karir Politiknya Juga Terhitung Tidak Terlalu Dilewati Dalam Usia Yang Lama Gitu Jadi Wali Kota Solo Dari Jadi Wali Kota Solo Ke Jadi Presiden Ya Kurang Lebih Sembilan Tahunan Pak Jokowi Lewati Itu Semua Pak Suki Juga Sama Jelang 2024 Ini Karir Politiknya Yang duduk Di jabatan Politik Juga Dalam Waktu Yang Relatif Tidak Panjang Sekitar 8 Tahun Menuju Ke 10 Tahun Seperti Adik Guiom Tadi yang Gue Bilang Memang Pendek Mungkin Gak Sebanyak Pak Mahfud Kenalannya Tapi Musuhnya Juga Pasti Gak Sebanyak Pak Mahfud Juga Gitu Karena Masih Pendek Jalan Politiknya Tidak Banyak Orang Orang Yang Tersinggung Dengan Manuvernya Tidak Terlalu Banyak Orang Orang Yang Terganggu Dengan Kebijakannya Sikap Politiknya Dan Lain Nah Apalagi Beliau Sekarang Bergabung Di PDI Perjuangan Di PDI Perjuangan Hari ini Kita Tahu Jelang 2024 Ada Dua Nama Yang Sangat The Giants Yang Sangat Besar Dua Orang Yaitu Pak Ganjar Pranowo Gobernur Jawa Tengah Dan Mbak Puan Maharani Nah Bisa Jadi Jelang 2024 Ini Nama Pak Basuki Ini Juga Bisa Menjadi Tokoh Yang Layak Diperhitungkan Sebagai Alternatif Sebagai Tawaran Dari PDI Perjuangan Yang Mana Beliau Adalah Kader PDI Perjuangan Dan Memiliki Kedekatan Dengan Pak Jokowi Memiliki Kedekatan Dengan Lingkar Istana Hari ini Ya Bisa Jadi Karena Karirnya Di PDI Juga Belum Panjang Mungkin Belum Sampai 5 Tahun Beliau Memiliki KTA PDI Artinya Musuhnya Di PDI Juga Gak Sebanyak Mas Ganjar Dan Mbak Puan Karena Masih pendek Jalan Politiknya Masih pendek Musuhnya Juga Gak Banyak Tuh Gue Yakin Nah Ini Yang Menjadi Menarik Dari Sosoknya Pak Basuki Ini Juga Nah Kita Gak Tahu Apakah Dua Tokoh Ini Bisa Menjadi Alternatif Yang Mengejutkan Yang Menjadi Pemecah Kebuntuan Diantara Berbagai Macam Partai Yang Sedang Kasakusuk Sedang Beradu Adu Kepentingan Sedang Mencoba Untuk Tarik Ulur Sehingga Koalisi Tidak Bisa Terbentuk Hingga Hari Ini Bisa Jadi Dua Nama Ini Akan Menjadi Kartu Pembersatu Gitu Ya Perekat Gitu Dari Dari Koalisi Koalisi Yang Masih Longgar Ya Tinggal Dibuat Lebih Merekat Gitu Mereka Dua Orang Ini Bisa Jadi Perekat Dari Masing Koalisi Yang Akan Terbentuk Ya Mungkin Itu Aja Dari Gue Hari Ini Dan Politik Pakai Nalar Pakai Logika Pakai Narasi Ya Tapi Jangan Pakai Emosi Sampai Jumpa Lagi Di Total Politik Berikutnya Ngomong Sendiri Bersama Ari Putra Da 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 Pakai G være Pakai Pakai aaa